Memasuki hari pertama berpuasa di tahun ini, ternyata masih ada saja pegawai negeri sipil yang terlambat. Padahal Gubernur DKI Jakarta telah memberikan keringanan jam kerja menjadi 7 jam. Bahkan adanya ancaman pemotongan tunjangan kinerja daerah bagi yang tertangkap datang terlambat. Keterlambatan para PNS seperti yang terjadi di kawasan kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Keterlambatan pun bervariasi mulai dari 1 jam hingga 1,5 jam. Akibatnya beberapa PNS terpaksa tidak mengikuti apel yang diadakan setiap Senin pagi. Para PNS ini mengeluhkan mengenai perubahan kebijakan di bulan Ramadan yang biasanya masuk setengah jam lebih lama. Namun kini Pemprov DKI menerapkan waktu kerja lebih pagi, yaitu pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dengan maksud berangkat lebih pagi dan pulang lebih awal. Bahkan bagi mereka yang kedapatan datang terlambat di bulan Ramadan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah. Tetapi harus dikatakan kalau amanat undang-undangnya. Wali kota Tanjung Balai Sumatera Utara Muhammad Syarial memarahi para pegawai negeri sipil yang terlambat datang di hari pertama puasa. Syarial marah karena ternyata banyak PNS yang bolos termasuk salah seorang kepala dinas pekerjaan umum. Hari pertama puasa para PNS di kota Tanjung Balai disemprot oleh wali kota Tanjung Balai Muhammad Syarial karena ketahuan terlambat masuk kantor. Saat Syarial sedang melaksanakan inspeksi mendadak di kantor dinas pekerjaan umum. Emosi Syarial semakin bertambah setelah mengetahui banyak PNS yang bolos termasuk kepala dinas pekerjaan umum. Syarial juga melakukan inspeksi mendadak di kantor-kantor kecamatan.